Saudara daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo menampilkan tarian khas daerah masing-masing di halaman LPP RRI Gorontalo pada Sabtu malam. Kegiatan yang dikemas dalam pagelaran budaya ini, Sulawesi Utara menampilkan tarian khas Sangihe dan tarian khas Minahasa. Sementara Gorontalo menampilkan tarian Saronde hingga tarian Hulonda lagi. Sejumlah tarian khas Gorontalo dan tarian khas Sulawesi Utara ditampilkan dalam pagelaran seni budaya di halaman kantor LPP RRI Gorontalo pada Sabtu malam. Dalam pagelaran budaya ini, kota Gorontalo menampilkan sejumlah tarian khas Gorontalo, seperti tarian Saronde hingga tarian Hulonda lagi. Namun tak kalah menarik juga penampilan tarian khas Sangihe dan tarian khas Minahasa Sulawesi Utara, menambah kemeriahan pagelaran budaya. Kegiatan yang mempertemukan dua budaya ini diapresiasi oleh wali kota Gorontalo, Martin Taha. Menurut Martin, kegiatan budaya antar dua provinsi ini menunjukkan sebuah kekayaan budaya daerah masing-masing yang harus dikembangkan. Selain itu, tarian budaya juga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah Gorontalo maupun daerah Sulawesi Utara. Ini menjadi suatu kekayaan daerah, dan oleh karena itu perlu kita kembangkan ke depan. Dan kami pemerintah kota Gorontalo tentunya berkomitmen untuk mengembangkan kebudayaan ini dengan menggelar berbagai event kebudayaan. Bahkan, kita sudah membuat berbagai regulasi yang terkait dengan masalah kebudayaan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara, Ferry Sangian, mengatakan pagelaran budaya ini sengaja digelar untuk memberikan motivasi kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan budaya dan sektor kepariwisataan. Bahwa budaya itu untuk apa? Untuk perisata, itu saya andaikan satu kamar tapi beda, satu rumah tapi beda kamar. Untuk mengembangkan perisata, salah satu yang utama itu yang mendogak perisata adalah budaya. Ferry menambahkan daerah Gorontalo menjadi pilihan untuk menampilkan budaya Sulawesi Utara. Karena Gorontalo merupakan daerah tetangga sekaligus adik dari daerah Provinsi Sulawesi Utara setelah dimbekarkan menjadi satu provinsi. Ferry berharap dengan kegiatan pagelaran budaya ini, daerah Gorontalo juga bisa membawa kebudayaan yang ditampilkan di daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo